Akhirnya Tokusatsu Live Action Wingman menunjukkan trailer terbaru yang berdurasi 60 detik Sebelumnya kita sudah pernah membahas siapa saja case dari karakter yang akan muncul pada Tokusatsu ini Kalian bisa cek di video dengan thumbnail seperti ini Jadi kali ini kita langsung saja breakdown trailernya Yang dimulai dengan memperlihatkan Kenta Hirono yang sedang menggambar desain kostum pahlawan supernya sendiri Dia menggunakan warna dasar merah yang sesuai dengan kostum buatannya sendiri nanti Dan disini diperlihatkan Kenta sedang asyik menggambar di dalam kelas selama jam pelajaran berlangsung Berikutnya sepulang sekolah diperlihatkan Kenta dengan semangat menceritakan mimpinya menjadi superhero kepada temannya yang bernama Tomo Fukumoto Kemudian berikutnya diperlihatkan adegan Aoi yang terjatuh dari sebuah portal di langit Yang kebetulan kejadian itu terjadi di depan Kenta Aoi adalah seorang gadis misterius dari dimensi lain yang disebut dengan nama Paul Dream Dan Aoi ini memiliki sebuah buku ajaib yang bernama Dream Note Dengan kekuatan buku inilah Kenta mewujudkan mimpinya menjadi pahlawan super Dan pada scene ini diperlihatkan saat Kenta menuliskan tentang impiannya menjadi pahlawan pada buku Dream Note Yang langsung memperlihatkan saat pertama kali Kenta berubah menjadi Wingman Kalau pada animenya adegan ini berlangsung pada episode 1 Setelah Kenta menemukan Aoi lalu dia bawa pulang ke rumahnya Dan dari buku Dream Note yang dibawa oleh Aoi Kenta menggambar riset kostum Wingman hingga dia beneran bisa berubah menjadi Wingman Tapi juga mendatangkan ancaman baru makhluk jahat dari dimensi Paul Dream Di sini sepertinya adegannya akan berbeda dengan di anime Karena kalau di anime adegan pertama kali Kenta menjadi Wingman di kamarnya itu Aoi terbangun dari pingsannya dengan kondisi telanjang dada Mungkin pada live action ini adegan ecinya akan dikurangi meski seris live action ini tetap tayang tengah malam di Jepak Pada jam 24.30 seperti yang tertulis di pojok atas Pada scene berikutnya diperlihatkan salah satu teman sekelas Kenta Yang seorang perempuan bernama Miku Ogawa Yang juga menjadi love interestnya Kenta Pada adegan berikutnya diperlihatkan Kenta berbicara dengan ayahnya yang bernama Hirono Seido Lalu ada juga ibunya Kenta yang bernama Hirono Yoshiko Dan setelahnya ada mama Yukimi Igarashi Maksudku Matsuoka Sensei adalah salah satu guru di sekolahnya Kenta Lalu di scene berikutnya memperlihatkan Kenta dan teman-teman sekelasnya Yang akan membantu perjuangannya sebagai Wingman Yang di tengah ada Kenta Hirono Lalu di sampingnya ada Aoi Lalu pria di belakang Kenta itu Tomo Fukumoto Lalu ada juga Miku Ogawa Lalu ada Kumiko Fuzawa Dan juga Momoko Morimoto Yang semua kesnya sudah kita bahas pada video sebelumnya Kemudian diperlihatkan juga Kitakura Sensei yang diperankan oleh Miyano Mamoru Salah satu guru di sekolah Kenta yang terlihat sangat misterius Tapi sebenarnya kalau tidak salah Kitakura Sensei ini adalah makhluk dari bangsa Pau Dream Yang menyamar menjadi guru di sekolah Kenta dan dia adalah tangan kanan dari Raja Pau Dream Kaisar jahat yang bernama Rimel Kemungkinan Kitakura akan menjadi musuh pertama Kenta Dan karakter ini akan tetap ada sampai menjelang serisnya tamat Kemudian pada adegan berikutnya diperlihatkan Aoi yang sedang melawan sosok monster Dan menyuruh Kenta untuk segera handshield Dan dilanjutkan dengan memperlihatkan beberapa monster yang akan dihadapi oleh Kenta sebagai Wingman Yang juga memperlihatkan sepertinya ini adalah wujud monster dari Kitakura Sensei tadi Yang dilanjutkan dengan memperlihatkan Kenta dengan kostum merah Kostum Wingman buatan Kenta sendiri Sebelum dia mendapatkan kekuatan dari Dream Note Lalu setelahnya baru diperlihatkan kostum full hitam biru dari Wingman Yang sudah menggunakan kekuatan Dream Note Dan melawan bentuk monster dari Kitakura Sensei Yang kemudian di scene berikutnya memperlihatkan pose berubah dari Kenta Yang mirip seperti Kotaro atau Nobuhiko dari Kamen Rider Black atau Black Sun Dan setelah menjadi Wingman dia juga bisa mengeluarkan sayap transparan Dan trailer ini ditutup dengan adegan Aoi pertama kali bergabung di keluarga Kenta Hirono Ada juga tambahan case yang akan menjadi pengisi suara di seris ini Yang pertama ada Akio Otsuka sebagai Rimel Raja Jahat Penguasa Power Dream Akio Otsuka ini kalau gak salah pengisi suara Blackbird di One Piece Dan juga dia mengisi suara Rider di Fate Zero anime kesukaanku Dan masih banyak anime lainnya Lalu ada Haruka Tomatsu sebagai Zacheba Kalau tidak salah dia adalah seorang asasin dari Power Dream yang dikirim ke dunia 3 dimensi atau bumi Dan ada juga Tomokazu Seiki sebagai Dr. Love Dr. Love ini kabarnya adalah ayahnya Aoi yang juga menjadi pengembang Dream Note Tomokazu Seiki ini adalah pengisi suara Gilgamesh pada anime Fate Yuga Jadi Gilgamesh akan kembali bertemu dengan Alexander the Great Seris live action Tokusatsu Wingman ini akan tayang dimulai pukul 24.30 pada hari Selasa 22 Oktober di Jepang Bagaimana pendapat kalian pada Tokusatsu Wingman ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah Kalian juga bisa koreksi jika aku ada kesalahan Jika kalian suka pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan juga subscribe Thanks for watching Sampai jumpa di pembahasan dan berita Tokusatsu lainnya di Drawsatsu Jangan lupa like, share, dan juga subscribe